Pemirsa berdasarkan data balai karantina pertanian kendari hingga September 2021 lalu lintas hewan kucing dan anjing melalui kota kendari mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 lalu. Wilayah Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang tergolong zona merah penyebaran penyakit rabies. Pemerintah daerah bersama stakeholder terus berupaya meminimalisir penyebaran penyakit rabies. Salah satunya dengan menjaga pintu masuk dan keluar hewan peliharaan yang ada di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data balai karantina pertanian kendari, lalu lintas hewan pembawa rabies, anjing, dan kucing di Sulawesi Tenggara cukup tinggi. Hingga September 2021 lalu lintas anjing naik 28 persen, sementara lalu lintas kucing naik 48 persen. Menurut Kepala Balai Karantina Pertanian Kendari, En Prayat Noginting, sebagai pintu masuk utama, hewan peliharaan anjing dan kucing menjadikan kota kendari sebagai daerah yang paling rawan penyebaran rabies di Sulawesi Tenggara. Kepala sendiri belum, karantina mungkin nanti ada dari dokter PDHI, jika ada mungkin ada yang perlu disampaikan. Tetapi untuk gejala mungkin kita langsung berikan pengobatan atau pengawasan seperti itu. En Prayat Noginting menambahkan pihaknya siap membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan Sulawesi Tenggara Bebas Rabies 2030. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperketat pengawasan lalu lintas hewan pembawa penyakit rabies dan melaksanakan vaksinasi rabies bersama stakeholder lainnya. Imran Salmon, TV RISULTRA melaporkan.